Intro Intro Tapi kan ya Di channel Youtubenya si Bung Mehmet ini Gak semuanya Video-video seperti yang dikatakan netizen gak jelas Karena kita udah lama partneran sama dia kan di Youtube support Kontennya dia Konten berbagi Berkah apa Ini yang menarik juga dari Bung Mehmet ini Dia ini Kontennya tuh senang bagi-bagiin Sembako, senang bagi-bagiin sayur Nasi, ya kan Kemanula, ke sayur Mana, anak yanti juga ya Ya gitu Sampe keliling Ini udah berapa lama Nge Youtube Nge Youtube apa bagi-bagi ini Kalaunya bagi-bagi ini Sebelum nge Youtube malah Oh, sudah ya Kalau nge Youtube 2017 YouTube 2017 Kalau berbagi ini Sudah 15 tahun yang lalu Wow Jadi selama 15 tahun rutin bagi-bagiin sedekah Anda ya Para penonton tiktoknya Yang lihat videonya gak jelas Gak jelas itu Anda belum tahu dalamnya ya kan Iya, artinya mulia Amin Lancar rezekinya Ya gara-gara anda para penghujud Ya tapi gak gara sedekahnya Anda 15 tahun loh ya 15 tahun Berbagi 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 Intinya anu gini nih Karena itu Aku luruskan lagi nih ya Kalau berbagi itu Bukan semua Uang saya Dan juga bukan Bukan punya saya Oh Karena gini Ada salah satu orang Iya Punya rejeki lebih lah ya Iya Punya rejeki lebih Kadang Intinya Percaya sama saya Tolong bagikan ini Ke anak yatim Ke panti asuhan Ke pilihan mampu Orang-orang yang membutuhkan Aku sampai ke pelosok desa Kadang Ngeliatin anak-anak Bahagia aku ngeliat anak-anak yang Pokoknya anak-anak desa Dikasih sedekah gitu ya Kayak gorengan aja dikasih Wah senang banget Lari Ngeliat kita seperti dulu Itu kayak apa juga Kayak apa kita dapat gorengan gratis gitu ya Tapi sekarang masih gak gimbang ya Sekarang alhamdulillah masih 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 Kadang gak aku bikin konten Kadang Apa ya Sebagian aku bikin Sebagian gak Kebanyakan sih Masih Pokoknya Masih jalan Tapi gak Gak Aku bikin konten Karena Karena Satu Gak memadai Alatku Oh iya Perlatan ya Karena bawaan banyak Bawaan banyak Itu Motor Kita Megang HP Gak 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 Bisa Apa itu 2017 Awal Apakah Dari abang ini Terinspirasi atau gimana nih Belum Kenal Abang Abis itu kan Aku gak bikin Youtube Sambil itu kan daripada aku nggak apa-apa ya sudah aku bikin konten pelan-pelan dari HP HP ngedit yang kadang jelas juga ini penting coba aja coba-coba sudah coba kan dia niatlah seolah ditekuni ya alhamdulillah nah ini yang menarik lagi ya kita masih berfokus di sedekahnya berapa 15 tahun 15 tahun bersedekah ini yang paling berkesan pada saat memberikan sedekah tuh ngasih ke siapa mungkin ada yang diingat ya ke anak-anak tadi ini anak-anak dimana di pelosok jauh-pelosok jauh di desa jauh di desa orangnya pokoknya intinya kita pakai celana aja main-mainan tanah sama temen-temennya kita bawa gorengan Om Om kita kasih nih kita kasih gorengan senang dia nih bawa pulang Mama mak dapat ini dapat kue dapat ini hatiku tuh rasa gimana kita pernah susah juga kayak gitu jadi merasakan merasakan apa senangnya dapat pemberian dapat pemberian tiba-tiba lagi itu yang berkesan banyak sebetulnya tapi yang paling berkesan disitu kalau ke banyak ke aku ke anak yatim atau ke rumah sakit bagi-bagi ke panti ke ini-ini yang paling berkesan banget yang disini anak-anak itu anak-anak itu anak-anak ya sampai ke orang tua yang sebatang kara juga Iya itu ada banyak tuh banyak banget yang kakinya luka atau kena diabetes karena apa sebatang kara laki-laki tua iya kakinya tuh busuk nggak ada keluarganya nggak ada aku tanya samping-samping rumahnya aku tanya mana istri anaknya ini yang ngerawat dia istrinya meninggal anaknya juga meninggal Oh dia sendirian jalan aja ngesot tapi kalau ngambil air aku kayak apa gitu nah dia ngambil air atau cebok atau bagaimana kayak gitu mikirkan kasihan ada banyak salah satunya yang kakek itu ada di salah satu kontenku disitu kupidiun beliau itu nanti bisa langsung cek di channel YouTube waluh TV ya memet waluh TV memet waluh TV atau buat temen-temen yang mau donasi ya kan buat bantu ya untuk khusus wilayah gerogot ini kalau ada sedekah yang mau minta di TikTok atau terjadi lebih ya penyelenggitainnya udah percaya Insya Allah saya bagikan tersertifikasi 15 tahun berbagi khusus berbagi saya aja malu saya sedekahnya cuma Jumat doang itu gini ke masjid ya iya itu bukan sedekah main Pak saya sama beliau ini ya kalau hatinya sebesar gunung uhud sudah nanti sebentar aja naik haji amin semuanya semua bisa naik haji nanti kan diajak juga iya coba mister memet ini ya luar biasa memangnya aneh-aneh pengalamannya ya mulai dari dia kena Benet lah bikin akun lagi mau tenar di sosmed tapi enggak mudah-mudah juga sampai akhirnya dapat formula yang pas gitu terus walaupun penuh hujatan ya kan Terima kasih kalian dihujat-hujat gitu kan baru iya aneh-aneh lah deritanya terita membawa apa dia terita membawa cerita terita membawa suka-suka ya cerita suka ya Iya pokoknya ya gitu lah ya Oke dan tadi juga eh jelas ya kok memang Bumemet ini enggak cuman berkiprah di tiktokers yang makin naik followernya ya dibalik kontennya yang dikira apa udah jelas ya jelas konten-konten ngasal tuh ternyata ada cerita lucu iya punya cerita lucu dan itu nanti kita bahasin tadi udah mundur-mundur ternyata selama 15 tahun Bumemet ini udah bersedekah itu ya menjadi penyalur sedekah dan ya ikhlas menjalani pokoknya ya nggak ada nggak ada keluar nggak pernah mengeluh selama Alhamdulillah sih nggak ada awal namanya memang tapi yang awal-awal dulu ya pertama kita malu-malu malu juga sih Oh bukan lu cuma malu-malu ya Nah untuk mungkin masih sedikit penasaran ya sama 15 tahun dari Bumemet ini membagikan sedekah-sedekahnya pengalaman lucunya nih mungkin ada nggak nih pengalaman lucunya ada pengalaman lucunya itu gini karena aku biasanya membagikan ke rumah sakit juga nih ke rumah rumah sakit pasien-pasien gitu Iya di ruangan tiga kenapa kok membagikan di ruangan tiga nah kalau dibagikan ke ruangan tiga kan biasanya itu yang banyak orang yang kadang di bawah pas mengeluh karena kelasnya ruangan tiga itu untuk yang kelas bawah ya Iya kalau kita ke ruangan satu atau yang orang-orang banyak puluh takutnya dimalahin kita Iya ya begitu aja sih keruangan tiga itu pun banyak yang banyak pegaya di dalam situ orangnya beri keruangan tiga itu aku bagiin ke satu-satu nih maksudnya orang-orang itu kayak song song gitu ya ada juga kayak ngeselin juga gitu ya ada juga ngeselin mau dibantu dikasih ini ada kan gue sih kita kan kita masih pagi-pagi nih bagi nasi kuning masih satu bu ini bukan ini bawakan nasi kuning tiap pagi eh kadang Jumat Jumat pagi ya Jumat pagi ke rumah sakit rumah sakit kelas tiga kelas tiga ya bahwa nih beberapa bungkus itu 150 150 150 bungkus dibagikan sendiri ya sendiri pakai motor ke bawah lima plastik merah lima plastik merah kita juga siap sebenarnya sih kalau dibagi ada harus masuk rumah sakit kasih dua kalau tidak apa-apa ya daging ya semuanya milih lagi daging jangan ayam tadi ya selama dia ceritain soal ngebagin kirain yang dibagikan paling nggak 10-20 nasi bungkus atau tuh sayur masak atau gema ternyata ratusan ya ratusan jadi 150 150 nasi kuning ya itu yang di rumah sakit belum ada yang di lain Oh lanjut dalam sehari juga ya dalam sehari sore berangkat lagi sore berangkat lagi sore berangkat lagi tapi yang kurang mampu juga bisa berhemah untuk ngirit beras itu kan nah ini kita kembali lagi nih ke rumah sakit di ruangan tiga 150 nasi kuning ini nasi bungkus nih ya apanya cerita dibalik situ jadi cerita lucu nih lucunya tuh gini ya aku kemarin eh lama sih agak lama bagi-bagi nih 111 ada yang baru bangun ya kita bangun ini pasien nih apa nih yang kita bangunin adang gini-gini awas nasi kuning itu dia nomas dapat dikasih aku udah beli ada uang bukan ini dikasih oh dikasih kemas gitu ambilnya gitu kan itu satu tuh ada orang-orang dikira-kira dari penjual nasi kuning ya dikira kita juga nasi kuning ada juga kita kasih juga sama juga respon itu kebanyakan kalau kita nggak ngomong duluan ini dikasih baru bingung kadang orang nih ya ada yang songong ada juga yang songong gimana yang songong begini yang ngira penjualnya itu sih songong juga masih ngumpulin nyawa dia di mana kursi panjang gini dia kakinya kakinya begini atas posisi Pak nasi kuning dia diam aja liatin aku diam gitu kan responnya tuh kayak apa ya kayak kayak enggak suka iya kayak enggak suka Pak curiga bapak itu yang menghujat di tiktok gitu ada yang di sini ada di sini apa waktu itu wah ini tadi aku hujat ternyata dia bagi nasi gitu jadi ini ya aku kasihkan aku kasihkan Pak nasi kuning Pak Anu nyumat berkah ada kan iya oh kenapa aja disitu wah gitu kakinya loh kakinya tuh deket ini deket nasinya deket nasi astagfirullahaladz kenapa nggak dikaitkan di jempol kaki kalau ada gantungannya aku kaitkan gitu kalau ada gantungannya dikaitkan gitu dikumpinnya sekarang gitu maksudnya aku gini hargai lah bukan aku nggak minta hargai ya kayak apa tuh mitri mana yang baik lah yang baik lah semangat mesti ya kalau yang nggak mau nggak usah mas makasih yang lain aja ada juga begitu ada ada ya yang lain aja mas nggak apa-apa ada juga yang menolak ya ada karena mungkin merasa masih kenyang atau iya masih kayak apa gitu karena ada yang lebih membutuhkan itu betul ya lewatin dulu lewatin aja nggak apa-apa mas yang lain aja kalau yang kakinya naik ini ngambil ngambil tapi songong kayak apa itu ya aku juga bingung ya itu bagusnya dikasih soto aja atau 4 tempat itu dia air soto yang aja dikasih wabuk gitu nih nih tempatnya aduh aku bilang jadi rasanya nggak enak ya kalau ketemu sama yang model begitu ya hati ini kayak apa juga bukan hati kesel hati juga kayak apa bingung kalau mau ditarik nggak enak juga karena kita karena kita begini juga padahal kalau mau ntarik ya kok enak juga punya perasaan orang juga sih kadang kalau kita tarik ya kalau kita tarik mana takut orang atau gimana kan ya sudah mau dikasihkan tapi kok kayak gitu itu jadi selama 15 tahun ini banyak ceritanya begitu ya banyak banget cerita yang lain-lain yang soong-soong begitu banyak banyak banget ada yang sudah minta minta lagi pura-pura nggak dapat oh nggak ada juga padahal orangnya sama pura-pura sama mintakan ini padahal sudah dibagikan semua rata di situ padahal sudah nggak ada lagi karena kita nggak enak apanya masih ada kita kasih kalau kita masih ada kalau nggak ada nggak bisa kita bagikan wambungnya kosong begitu mungkin ya yang satunya dua berarti dua kalau udah berjual lagi dua buat siang buat siang padahal rumah sakit itu nggak boleh nggak boleh masuk jualan di dalam ruangan itu tapi kalau kalau bagi gratis boleh Alhamdulillah aku pribadi sudah 15 tahun jalan di situ iya kenal semua ini rumah sakit yang awal-awal di atas ini ya yang di atas yang besar ya bukan yang yang di atas yang baru yang lama juga pernah juga dulu yang horor itu yang ini yang baru apalagi awal yang baru sudah jalan sudah jalan ya itu kan banyak tuh yang dibagikan habis terus alhamdulillah habis terus berapa jam membagikan itu sejaman sejaman cepat dong berarti rumah sakit memang dari selama 15 tahun rame terus kadang rame dengan seti betul kan kalau udah rame aku ke ruangan anak kadang jadi ada yang penting jangan ke bagian gizi penuh makan aja pernah masuk ke bagian gizi pernah masuk ke bagian gizi ya sih kalau kita kekurangan gizi barang ini ya berarti kalau ini sekarang misalnya jarang muncul seminggu nanti itu dicariin berarti mas ya dicari nah itu betulnya dicari familiar sama tukang sapeng yang biasa minta iya nanti kita nggak boleh masuk sama sapeng kan iya iya terkasih kadang kadang ngawa dia mas bagi nasi kuning kan iya 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 tapi kan sapeng juga masuk ya semuanya perawat perawat juga ada ya perawat, sapeng kok kasih juga jadi Bung Mehmet ini biarpun di tiktok di macem-macemin orang dia kalau di dunia nyata malah ditunggu-tunggu orang anda yang mau hujat harusnya malu banyak yang komentar namanya orang banyak yang ya karena orang udah tau ada juga sih kok bikin konten berbagi itu banyak yang komentar bang kalau bikin komentar eh kalau bikin konten berbagi nggak usah dibikin video atau diposting di sosial media katanya kan oh itu pasti jujurnya ria iya iya karena kembali ke orangnya lagi kalau aku ya kembali ke orang lagi satu pribadinya orang iya satu kalau saya mengkonten gitu supaya orang melihat iya apa namanya permotivasi iya itu jadi menuruti bukan kita sombong karena buat apa aku sombong itu punya orang punya orang dan aturnya banyak iya bukan punya aku pribadi iya ada sebagian iya memang sih tapi yang gak ada salahnya banyak sih kalau untuk kita mengumbar kebaikan mengajar mengajar dengan tujuan supaya yang lain termotivasi juga ikut juga gitu loh kalau kita bisa sekalipun itu bersedekah satu buah kurma ya kenapa tidak jadi ada aja yang gak suka banyak tapi wajar wajar sampai ke Tuhan aja ada pembencinya apalagi kita betul tapi selama menjalani ini banyak ya kepuasan kepuasan batin itu sudah Alhamdulillah Alhamdulillah banyak banget karena ini kan intinya niatku dalam hati itu kan membantu orang membagikan ini kan aku berniat dalam hati itu seumpama nanti mudah-mudahan aku yang bisa aku uangku yang murni juga aku terjun sekalian uangku yang bisa membantu juga bukan uang orang orang tapi sebagai penyalur pun sudah iya aku penyalurkan sudah 11-12 lah kita bilang karena sekalipun kita punya modal tapi kita tidak punya tenaga betul tidak ada niat juga tidak ada niat walaupun punya modal banyak banyak temanku yang satu kerjaan disuruh begitu kan banyak alasan juga yang gak bisa ini intinya ini aku Alhamdulillah siap kalau dikasih yang mana ya kalau teman-teman yang lain itu dikasih ini bisakah minta tolong bagikan ini disini anu bu ini apa namanya gak kuat ini ngisap di rumah sakit kan atau jalan kemana gitu kan apa alasannya kalaupun langsung malah seneng gitu iya malah semakin semangat makin semangat oh iya ini kebanyakan donatur ini kebanyakan ngasih uang atau ngasih bentuk bentuk makanan kebanyakan makanan langsung ya makanan langsung jadi ngambil orang itu dalam bentuk makanan ya iya tapi kalau uang pernah juga uang pernah ada jadi kita mikir gimana itu seberapa banyak kalau uang kalau uang ada yang 300 ada orang satu orang kadang kan satu orang 300 ada yang 300 ada yang 100 ada yang 500 juga ada pernah itu berapa puluh orang dipecah atau satu orang dipecah supaya lebih banyak yang dapat itu tapi sehari harus habis tuh 300 itu iya kan misalnya gini orang donatur misalkan 500 iya satu orang sampai 500 nah kubelikan misalnya makanan atau misalkan beras beras minyak sempak nah ini uang sampah yang tadi kubelikan semuanya oh ngelapor dulu aku nggak ngelaporin nggak jadi masalah tapi aku ini apa yang penting kulihatkan ke orangnya sama-sama enak saling percaya aja jadi aku puas kubelikan ini barangnya aku bagikan ke sini kupotokan oh dipotok ya gitu supaya orang percaya banget aja sih kalau nggak dipotok juga mungkin orang percaya dari aku aku yang nggak enakkan aku orang yang nggak enakkan intinya jadi selama berbagi ini kan cukup nguras tenaga kan terus waktu terus ya apapun itu gitu tidak pernah membalas itu ya berharap kembali gitu ya atau apa itu nggak pernah ya nggak pernah alhamdulillah sih jadi selama berbagi 15 tahun ini seikhlas-ikhlasnya itu yang penting itu aja ya itu aja pelong udah ya alhamdulillah ya berkat membantu orang ini berbagi ini lebih terasa ya banget terasa karena kenapa ya satu rezeki kita itu ada aja ada terus ya ada pernah susah alhamdulillah nggak pernah susah doa orang itu ya kita nggak kita nggak ngeluarkan uang tapi tenaga aja kita capek secapek aja panas mata ini di jalan itu kemana-mana sebetulnya capek tapi ada kenikmatan sendirinya secara batin secara batin sama kata mas Nyaradi kan apa namanya rezeki ada aja intinya tuh dijamin rizkinya alhamdulillah timbal baliknya lebih instan terasa ya intinya itu kita berbuat baik dapatnya baik tambah baik intinya begitu padahal kan andai kata kita mau nyamakan satu kegiatan kan terlalu memet yang bagikan 150 150 nasi kuning 150 nasi kuning tiap Jumat dibanding kita yang atas surat keberapa kantor aja banding ya kita kan ya sebagai semi-semi kantoran kan juga ada kegiatan yang mirip-mirip dengan itu cuma kita bagikan surat nasi kuning ya kan capek juga capek itu 150 itu mas itu cuma satu tempat iya rumah sakit kan rumah sakit aja iya iya nanti aku siangnya siangnya lanjut lanjut lagi jam 3 itu lanjut lagi lima lima ratus pernah sampai lima ratus lima ratus biji gorengan eh enam ratus biji gorengan gorengannya gorengan itu kadang gorengan kadang ayam bakar ini kan buat lain-lain supaya supaya mungkin apa namanya selera atau kayak apa orang tuh gak bosan dengan itu-itu aja gitu jadi tiap rumah berapa nih? kalau misalnya lima ratus gorengan itu tiap rumah dikasih berapa itu? sepuluh 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 ya itu gak pernah dicuci motorku tuh tiga bulan empat bulan baru dicuci baru dicuci ya ini untuk informasi juga ya Bung Mehmet ini kalau dia bagi bagi sedekah itu pakai motor VR itu apa? motor 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 pribadi muat ya? kalau yang pakai motor VR itu gak ya? gak ada motor VR nya ada? kalau ini jago naik itu oh iya dong? iya ini jangan salah pernah jatuh pernah jatuh pernah jatuh apa-apa bawa apa itu? bawa barang bawa barang sembako sembako enggak barang lain kan? ngsep iya tapi jangan remeh kan ya? ini kalau naik motor juga kadang laju loh kayak teman satu itu kayak apa loh di hari-hari jalan teman yang mana? hahaha mandi kok oh iya iya bener hahaha buntur besok iya karena ya jangan laju-laju lah ya iya banyak banyak juga loh ngomong bang bisa gak naik motor katanya di tiktok iya 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 bang bisa oh di tiktok ini warnanya ada di salibnya kaget hahaha lihat nih bajunya bajunya malap bajunya malap ini ikut drag yang ban cacing itu nih hahaha motornya ngajir orangnya ngopi orangnya ngopi hahaha aduh aku itu apa ya kemarin tuh iya aku dulu pernah yang naik piar yang kubilang itu kan nah bawa barang nih ini naik motor ban tiga ban tiga itu bisa mundur tuh ya dikasih tahu teman nih bisa nggak kamu bawa-bawa ini Oh bisa bawa-bawa itu bawa chat bawa chat pakai itu ngantar sampai chatnya itu ke rumah orang sampai ini sudah selamat Udah selesai pulang balik pulang tengah jalan kok goyang ini motornya jalan sakit tegas lagi aku langsung depannya itu nyungsep begini aku nyungsep ke parek nggak bisa lagi padahal dekat aja udah usah yang parah kan enggak buat lagi aku minta nelpon aku juga masuk parek naik aku enggak di nolongin nggak ada orang lewat jam berapa itu sejam apa itu ya malam pagi-pagi 9 ande ada-ada saja telepon telepon teman kan telepon teman halo man dimana kamu dimana kata-kata-kata udah ada masa paret tapi masih bisa nelpon iya telpon masih aman ya masih aman telpon tolong ini tolong kenapa aku masih paret loh kok bisa iya bisa ini jadi pada saat itu siapa yang nolongin ada orang teman datang yang telepon itu jadi gimana motornya diangkat gitu ya diangkat teman nggak bisa sendirian tuh ya bisa berat oh ada warga yang bantu ini ya masyarakatnya berbeda aja kami kedua ya mau nggak mau nih karena ada yang lewat band depan aja yang nyusup itu nah Oh cuma band depannya ya kirain leluk gitu kan ada-ada juga tapi ya selama itu cuman itu aja ya Alhamdulillah lebih nyaman ya selama ngantar-ngantar sedekah juga kalau nggak pernah apa gitu nggak ada yang nggak dalamnya nggak pernah apa kalau dijaga yang horor-horor enggak ada nih orang-orang harus dengan horror jangan nanti segmennya lain-lain lagi kita undang lagi anda kalau punya siapa jalan aja sama yang sebelah ini juga kalau anda Bahwa punya-punya ya alat-alat mistis nantilah Sebenarnya sih maunya awalnya pangten horror Tapi karena ya gak mesti horror lah dulu Karena ada yang lebih worth it buat dibahas Apalagi Bu Mehmet ini sukses di dunia akhir Amin Tiktok dan Youtube Tapi semoga aja buat Bu Mehmet terus dilancarkan kesehatan Pokoknya makin sukses makin tenar Ini kita betul-betul termotivasi ini mendengar kisah dari Bu Mehmet ini Sebenarnya udah banyak lagi yang mau diseritakan ya Banyak-banyak banget lagi Tapi karena durasi kita pancang sekali sudah ini ya Belum pengalaman hidup ya kan cerita Cukup menginspirasi Ketemu istri itu gimana tuh? Oh iya Nanti asmaranya ber Itu panjang ceritanya itu Ketemu istri kok bisa kan Tapi jangan salah ya Bu Mehmet ini menikah sudah berapa tahun? 2014 aku nikah 2014 Anak berapa sudah Bu Mehmet ini anak? Anak 2 Tuh Sekarang lagi gitu ya Tidak salah kita 2 aja ya 2 Jangan salah loh ya Umur berapa Bu Mehmet umur? Berkah berbagi Umur berapa Bu Mehmet? Mungkin Bu Mehmet nih ada pesan nih buat para netizen-netizen yang lagi berjuang gitu kan Teman-teman yang lagi berjuang ya Apa yang kita punya Intinya syukur itu tidak ada batasnya Maksudnya intinya kita sehat syukur panjang umur Sehat sekeluarga Itu bersyukur Menerima apa adanya di diri kita Tetap selalu semangat Dan juga intinya jangan pernah menyerah Yakin Karena ada di suatu hadis Kun paya kun Barang siapa bersungguh-sungguh Bicaya dia akan pasti dapat Seperti saya Dapat sama istriku Itu nanti ya Itu nanti ceritanya mungkin Kalau untuk kun paya kun Dari mister Mehmet ini Bayangkan ya Akun Sudah capek-capek dibuat Sudah dapat 70 ribu follower Di tiktok Dihapus 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 Kun paya kun Jadi Jadi berapa sekarang? 100 181 181 Dan ini Dia live lagi Nanti bisa nambah lagi Insya Allah Insya Allah Dari segala terpaan badai Dari segala hujatannya Dari segala Kelukesahnya Sampai sangkal-sangkal hatinya Ini contoh kun paya kun Yang sebetulnya Oke Dan itulah tadi hasil Dari bincang-bincang kita Untuk subscribe kali ini Oke Bersama Mr. Mehmet Dan juga Mr. Kamil Yang sudah mengawal Untuk Ikut tertawa juga Yang tersawakan Yang nyebur tadi Oke Semoga di konten ini Memberikan Anda Inspirasi ya Tentunya Dan termotivasi Dan termotivasi Ingat Karena Bung Mehmet Jangan menyerah ya Selalu bersyukur Selalu bersyukur Dan untuk yang mau lihat kontennya Bang Mehmet bisa langsung kemana? Mehmet Walutv Mehmet Walutv Ini konten Youtube-nya ya Iya Ini bisa langsung ke Channel Jauh Pas J-A-W-P-A-S Bisa apa enggak? Nyatu Jauh Pas Iya Kalau mau lihat konten yang dia Sebelumnya kebanet Nggak ada Oke lah Itu akhir kata kita Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax